Dan ternyata podcast paling pertama lagi di sini ya? Pertama kali pertama, respect banget aku sama si Guna. Oh berarti sama yang lain gak respect? Halo semuanya dan kembali lagi dengan Bang Ramos, sang peracik minuman terbaik di planet Mars. Selamat morning buat kalian semua yang sudah nonton di Youtube channelnya Bang Ramos. Kali ini, hari ini spesial banget karena hari ini kedatangan juga bintang tamu masih seputaran dari Masterchef. Dan ini lebih ke Masterchef season 8. Siapa lagi kalau bukan? Thea! Hai! Halo! Thank you banget loh Thea udah datang. Thank you dong aku yang udah diundang. Aduh! Pas dulu dong biar gak seleknya. Mantap dong. Mantap banget. Jadi thank you banget Thea. Jadi tadi sebelum kita podcast Bang Ramos sedikit-sedikit ngomong. Jadi luar biasa Thea dari Semarang naik pesawat, begitu turun pesawat langsung ingat Bang Ramos langsung datang kesini loh. Jadi gak ketemu siapa-siapa malah langsung ke... Langsung loh! Spesial! Spesial! Dan ternyata podcast paling pertama lagi di sini ya. Podcast paling pertama. Dan di Youtube channel juga collab-collab pertama ya lagi ya. Pertama. Keren banget kan gue. Thank you banget Thea ya. Thank you. Apa kabarnya? Baik dong. Baik. Thea kan ini salah satu contestant yang masuk di Gallery Masterchef season 8. Ya pertanyaan-pertanyaan klasik lah. Yang pertama nih. Kenapa sih pengen ikut gitu loh. Apa ya? Bingung juga. Pertamanya juga gak pengen join. Gak pengen join. Jadi temen-temen aku tuh nge-send lewat by DM kalau Masterchef buka pendaftaran. Terus dia mau bikin portfolio video. Ya udah. Aku dibilang. Udah bantu aku sekarang buat bikin portfolio. Ya udah bikin. Terus aku apply. Ya udah. Gak berharap apa-apa. Terus waktu lagi liburan lagi ke Jakarta ditelepon. Akhirnya awalnya tuh di prank. Terus aku matiin. Terus akhirnya orangnya nge-WA. Terus dia bilang dia dari Masterchef bla 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 bla. Mau interview. Oh oke ya udah. Interview pun ya udah. Gak masuk ya udah gitu loh. Terus. Nothing tulus. Nothing tulus. Kayak abis interview langsung dibilang. Oh ya udah minggu depan. Audition on air. Hah? Aku bilang. Hah? Aku gak ada prepare sama sekali kan. Kayak kan. Punya usaha. Harus ditinggal bla 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 bla. Bener-bener gak ada prepare. Habis itu langsung. Hah? Ya udah lah. Pulang Semarang. Langsung benerin ini itu. Waktu berangkat audisi on air pun gak kepikiran mau masuk juga. Yaudah gitu kayak. Ya udah ikut aja lah. Ya udah lah ikut aja gak masuk. Ya udah lah gitu. Pasti orang-orang yang kenal aku dari awal tau kayak. Aku paling nyantai. Paling gak pusing ini itu. Yaudah gitu. Itu berarti lu salah satu peserta yang tidak ambisius dong ya. Iya. Aku bahkan kalau di holding room tidur. Hah? Di holding room sebelum pressure kejadiannya tidur ya. Yang lain pada belajar. Tidur. Beneran kayak semua orang pasti tau. Aku paling nyantai. Kalau udah aku buka buku langsung mereka. Wah kalau Thea udah buka buku. Bahaya. Kayak gitu-gitu kayak. Nah aku denger dari beberapa temen-temen kamu tuh. Kamu salah satu adalah peserta yang boleh dibilang dipuji. Dari sisi paletnya bagus. Masak juga bagus. Beneran loh. Kan aku udah podcast dari beberapa orang. Sering nanya-nya. Eh kalau peserta A gimana sih. Dan Thea adalah salah satu orang yang mereka juga bilang oke gitu loh. Eh luar biasa ya. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus kalau boleh tau nih. Setelah ikut Masterchef. Hal apa yang paling sangat berkesan Monkotea. Setelah Masterchef. Atau di Masterchef. Setelah di Masterchef. Ya. Selain nambah follower. Hahaha. Kalau itu gak bisa diomong ya. Pasti. Apa ya. Kayak. Dapat pengalaman baru. Jadi tau dunia TV itu kayak apa. Kayak. Apa. Acara TV itu kayak gimana. Terus. Ya jadi punya temen-temen baru. Relasi baru. Itu sih yang berharga buat aku. Oke. Punya temen-temen baru. Saling sharing. Kayak gitu. Tiga. Tiga orang yang kamu rasa paling deket. Di season delapan. Paling deket. Olive itu udah pasti dari awal. Olive. Teh Jenny. Ini banyak. Putri. Winner. Vex. Oke. Deket-deket. Jadi lebih dari tiga malahan. Ya. Tapi rata-rata semua deket. Karena gak tau ya. Mungkin. Kan banyak yang bilang. Season ini paling kekeluargaan. Ya bener sih. Kita ngerasa ya. Semuanya deket-deket aja. Main cocok juga. Gitu-gitu. Oke. Terus hal yang kamu merasa tidak nyaman setelah keluar dari Masterchef apa? Kayak start new. Lagi kehidupan dari awal. Kayak. Apa-apa jadi kayak sungkan kan. Sekarang kayak udah dikenal. Star syndrome dong ya. Bukan dong. Maksudnya kayak mau upload sesuatu kan harus dipikir dulu kan. Kalau dulu mau upload mah apa. Bercanda juga gak apa-apa kan. Karena sekarang gak langsung jadi public figure. Ya bener. Takutnya nanti kita bercanda apa dikirinya serius. Serius. Terlalu serius kan. Terus kayak mau bikin. Usahanya jadi mikir kan. Kita udah dikenal orang. Apalagi udah dari Masterchef. Masak mau jualan yang gitu doang. Asal-asalan gak mungkin. Nah kayak gitu-gitu sih. Terus kamu memang hobi masak dari kapan? Aku suka masak udah dari SMP. SMA emang suka masak aja. Oke. Sekarang masih berapa sih? Dua-tiga. Wah masih muda banget. Masih muda banget. Ketauan dong gue tua ya. Berapa dong? Berapa dong? Ada lah. Ya 25 lah. 25 lah. Dek-deket lah. Dari SDSMP emang apa dari keluarga kamu tuh lingkupnya lebih memang karena pada doa masak atau punya bisnis kulineri di keluarga? Enggak. Emang dari passion kamu sendiri? Berarti kamu kuliah ambil juga tentang kulineri? Iya. Ambil kuliah tentang kulineri? Iya. Di Surabaya. Habis itu setelah kuliah juga kerja masih di lingkup atau usaha juga masih di lingkup. Masih juga di lingkup F&B. Oke. Terus usaha juga di kulineri kan yang aku tahu kan. Iya. Apa nama bisnisnya? Salad Bites. Salad Bites. Cuman yang benar-benar running dan ready itu Salad Bites dulu. Salad Bites. Ada kue juga cuman by online PO. By online PO. Oke. Sekarang ada sama Teh Jenny sama Olive. Oh iya. Aku tuh udah coba. Enak. 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 Nah Salad Bites itu ada dong IG-nya ya. Ada. Salad Bites.id. Bisa klik di sini. Kalau mau franchise boleh. Oh franchise juga. Udah mau buka opportunity buat franchise ya. Oh udah ada yang franchise. Terus yang Cookies itu Three Oat Treats ya. Three Oat Treats. Three Oat Treats itu kalau nggak salah kan ada kamu, Jenny sama Olive. Jadi benar-benar maksudnya ini satu brand tapi masing-masing punya resep. Terus jualannya apa ya? Oh tempat produksi di Bandung. Tempatnya Teh Jenny. Tempatnya Teh Jenny. Jadi kalau aku lebih bantu di branding sama timnya di Semarang. Jadi nggak bisa beli perasa dong? Jadi harus tiga-tiganya belum? Bisa. Awal kan PO awal kita nggak bisa sediain banyak. Kita bikin limited harus bundling. Tapi sekarang udah boleh beli satu-satu. Wow. Jadi kalau yang di Semarang yang usah si salad. Salad. Ngomong-ngomong gue baru menang kompetisi salad loh kemarin. Aduh bikin apa nih? Kemarin bikin salad. Pokoknya gue bikin yang fresh-fresh dia dressingnya. Saladnya kalau proteinnya pakai ayam. Kompetisinya sesama Master Chief lagi. Harusnya kita battle salad ya. Mau tahu cerita serunya nih? Klik di sini. Wih bisa aja. Klik di sini ya. Jadi itu ya kurang lebih. Terus Thea dengan usia yang sangat muda ini. Masih tetap mau fokus. Tetap di seputaran kulineri. Atau ada rencana planning kedepannya. Pengen sesuatu yang berbeda ya. Pengen sih. Cuman nggak tahu mau apa. Tapi buat sekarang sih masih mau tetap di tracknya di FNB. Di FNB ya. Harus buka minuman dong. Coba dulu dong minumannya. Coba dulu dong. Aduh dari tadi berbusa-busa. Ngomong gitu kan nggak sopan kali dong. Dari apa ini? Dari Bang Ramon. Dari Bang Ramon. Dari Lemova dan Ratu Beverage. Lemova. Ini aku mix antara combine. Antara cookies cream powder dari Lemova. Dan sirup rem. Non alkohol dari Ratu Beverage. Dicoba enak. Cheers dulu. Cheers dulu ya. Hmm. Kalau ini taruh. Dari warna udah ketahuan. Hmm. Gimana rasanya? Hmm. Enak-enak. Serius. Serius. Saya malu nih. Katanya paletnya jago. Kalau sampai nggak enak. Wah bahaya. Enak-enak. Enak-enak. Wah thank you dong. Enak. Diodor guys. Diodor ya. Nah. Di sini kan ada celemek kamu nih. Wah celemeknya guys kusut banget ini. Hahaha. Kayaknya sangat-sangat tidak senang dia dapat celemek ini. Hahaha. Loh bukain aku ya. Oh oh oh. Oh oh oh. Soalnya ini kusut. Kalau aku tak bingkai. Malah di tangan-tangan juri gitu kan. Nas. Hahaha. Ini kusut banget. Sering dipakai atau? Sama nggak. Sering dipakai. Kayaknya berasa luka-luka batin. Jadi kalau gue pengen kayaknya ada keseluruhan. Wah luka-luka batin. Sering dipakai kan tuh. Sering ya. Sangat banyak ngera loh guys. Oke. Tia. Di sini kan ada celemek yang dari ribuan orang sangat memimpikan untuk mendapatkan celemek ini. Beneran loh. Ribuan orang dari season ke season berlomba-lomba untuk dapat celemek ini. Kenapa? Celemek yang ada logo dan namanya. Juara ya tinggal hoki-hokian lah ya. Tapi minimal kan celemek ini lah. Celemek yang ada namanya Tia ini. Menurut kamu artinya apa? Artinya apa ya? New chapter kali ya? New chapter. Terus pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru. Tuh. Itu doang. Oh enggak. Makanya dikusit-kusitin gini ya. Karena sanggeng simpanya. Tuh kan. Yang ngorek-ngorek tuh gimana itu? Maksudnya gimana itu? Ini berarti sering dipakai loh. Sering dipakai. Sering buat photoshoot. Biasanya kalau sering sering disedika malahan. Tadi perjalanan dari Semarang. Oh iya. Soalnya gue bilang Tia nanti datang bawa celemek yang ada namanya. Oh gue pikir udah rapi. Kusut banget ini. Kasih. Emang ada luka-luka apa sih di selama di galeri? Enggak ada. Apa namanya? Rasa sakit hati gitu enggak ada ya? Enggak ada. Happy ya? Happy. Seperti yang lain-lain ya? Seperti yang lain-lain. Galeri tuh happy. Happy ya? Kalau kita explore. Explore ya. Nah kamu tuh kan mirip kayak saya diundang lagi masuk ke dalam Black Team. Di saat di Black Team itu happy gak sih diundang dibalik di Black Team? Oh happy dong. He? 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 Enggak ada diundang lagi gue. He? Kan happy cara khusus. Juri pilih kita buat Bali. Kamu siapa sih juri yang milih? Siapa ya? Sef Juna atau siapa ya waktu itu? Astaga kan tau juga. Kalau gue waktu itu Sef Juna. Ya baik sih Sef Juna. Oke. Dari tiga juri ya klasik lagi. Dari tiga juri sih. Juna, Renata, sama Arnold. Kalau kamu paling merasa kamu suka tuh siapa? Sef Juna. Kan suka kan selera? Sef Juna? Sef Juna. Respect banget tau sama Sef Juna. Berarti sama yang lain gak respect? Loh beda. Kan kalau suruh pilih. Kalau suruh pilih Sef Juna. Berarti tiga-tiganya respect cuma paling suka Sef Juna. Iya. Sama kayak gue. Kota toan, anti. Maksudnya gimana nih? Sama apa ya? Keren. Oh gitu. Terus menurut kamu kompetisi Master Sef itu adalah kompetisi yang beneran real masak. Atau ada juga hal lain yang harus. Kalau menurut gue ya. Ini contoh. Kalau saya kompetisi masak ya bener. Tapi disitu juga kita harus dituntut juga bisa beradaptasi dengan kamera. Karena ada entertainnya. Atau menurut kamu itu cuma murni kompetisi masak? Enggak sih. Kan ini di TV gak mungkin kalau kita gak diajarin cara public speaking juga kan. At least menghibur juga kan. Maksudnya gak cuma mau kompetisi masak yang beneran. Mending yang di luar sana gitu loh. Maksudnya the real kompetisi gitu loh. Kalau yang di sini lebih kayak. Kita juga harus dilengkapi dengan. Apa ya? Apa ya? Pembawaan kita juga kan. Karakter. Karakter. Karakter tiap orangnya kayak gimana bla bla bla. Berarti ada kemungkinan karakter orang itu sebagai peserta bisa berubah ketika di galeri. Yang dia misalnya contoh gak suka ceria ketawa bisa jadi ketawa ceria gitu. Iya dong. Oke. Karena mau gak mau dituntut untuk bisa beradaptasi ya. Iya dong. Misalnya kayak kita introvert gak mau ngomong. Lala ngapain lu apa kompetisi di TV. Di TV. Kalau cuma mau diem gitu. Sedangkan kan kita juga di on the fly ditanyain ini itu. So interview juga kan. Si sendiri. Nah kayak gitu-gitu. Gak mungkin kita cuma diem pasti gak boleh. Gak boleh juga gak. Betul. Terus kita screen time nya juga dikit juga. Ngapain kita ikut gitu istilahnya gitu. Berapa di saat karantina itu hal yang paling lu rasa. Ada sesuatu yang berkesan gitu. Di saat karantina apa. Cuma karantina kalian agak berbeda sih ya. Kalau kita kan satu unit beberapa orang. Oh bener-bener cowok kita. Kalau kalian kan per room. Satu kamar sendiri. Iya kan. Di karantina jadi bener-bener gak ada sosialisasi dengan peserta atau ada juga ya. Awalnya sih gak. Cuma lama kelamaan ya. Karena terakhir itu gym juga gak boleh. Kolam perenang gak boleh. Balkon ditutup. Literally kita gak bisa keluar kelas lain gamar ya. Kita main-main ke tempat temen. Gila balkon aja ditutup. Iya ditutup. Jadi balkon itu kan ada. Balkonnya bukan balkon sendiri ya. Balkon. Satu lantai itu ada balkonnya gitu. Gede. Bisa ada tempat duduk apa. Kalau mau nongkrong bisa. Cuma ditutup juga. Selama yang PPKM yang terakhir yang tinggi banget. Terus kalau ngerokok gimana dong? Keluar. Maksudnya keluar lobi. Ribut banget ya. Iya kolam perenang gak boleh. Dulu gym masih boleh. Ini kolam perenang gak boleh ya. Mau gak mau kita ke kamar temen main gitu. Terus waktu di saat galer gitu kan kamu kan punya pasangan tuh? Punya. Punya kan? Oh berani ngaku berarti bagus. Punya dong. Tapi sorry ya. Dia pertama kali datang kesini bukan ketemu lo. Tapi ketemu gue. Mereka kan pacar lo disini kan. Kasian banget ya jadi pacarnya ya. Malah lo lagi memilih ketemu gue. Makasih ya. Aduh tau. Nah itu terus bisa gak kalau yang punya pasangan gitu. Kayak lo. Kan kita gak boleh pegang handphone. Iya. Atau ini pacar yang baru bukan? Kan aku udah biasa LDR. Oh udah biasa LDR. Kan aku di Semarang pacar aku di Jakarta juga kan. Di Jakarta. Jadi udah biasa LDR. Jadi gak ada masalah. Komunikasi pun kan terbatas juga gak masalah. Sabtu minggu kan tetep bisa komunikasi atau apa. Ada pesan-pesan gak kira-kira buat apa namanya? Buat orang-orang yang pengen ikut master safe mungkin yang di daerah Semarang. Pintar adaptasi. Tahu situasi sih lebih banyak. Kayak jangan terlalu ambisius. Apa ya? Lakuin aja apa yang ada di depan. Jangan terlalu overthinking. Gak perlu terlalu belajar buka buku. Malah kadang tuh kalau terlalu buka buku terus. Apa yang kita hafalin. Padahal gak nyambung sama bahannya. Dipaksain. Ngerti gak? Oh. Jadi misalnya hamin satu. Eh misalnya berapa jam sebelum challenge baca nih. Oh bule. Blablabla. Terus nyata challenge nya yang di depan tuh bukan itu. Tapi ya udah gimana caranya. Oh aku belajarnya itu. Dipaksain kayak gitu. Jadi kayak terpaku sama yang udah di hafalin sebelumnya. Kalau misalnya apa namanya. Kita terlalu serius belajar. Belajar tentang yang ada di buku. Yang ditakutkan. Yang kayak Tia bilang. Bisa main ngedistract kita ketika kita udah di kompetisi. Jadi kayak santai aja. Tapi kayak harus kuasain. Oh ini makanan Thailand apa. Makanan ini apa. Pastri itu basicnya apa. Udah udah. Dan. Apa maksudnya. Sebelum masuk ke hall. Maksudnya sebelum masuk ke galeri. Santai aja. Maksudnya. Prepare aja. Yang penting. Gak grogi. Kalau grogi mah bingung mau ambil ini ambil itu. Apa bingung. Pusing gitu lumayan. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang lumayan penting nih. Dan ini gua udah tanya ke beberapa peserta juga. Termasuk di season gua. Dan season delapan nih. Menjebak gak nih. Gak menjebak. Agak-agak sedikit tapi. Season delapan ke sembilan ini termasuk sangat cepat. Wah bukan main. Cepat banget. Dari delapan ke sembilan ini cepat banget. Bahkan. Saya dengar kemungkinan akan tayang di bulan Desember. Iya. Bulan Desember akan tayang. Berarti kan seleksi dan segala macam udah berjalan. Kalian selesai terakhir di bulan apa waktu itu ya. Agustus ya. Agustus ya. Agustus ya. Agustus atau September. Selesai finalnya. Agustus atau September mungkin. Berarti kan cuma hitungan berapa bulan. Pertanyaannya aku nih. Banyak yang ngeluh. Katanya aduh kok cepat banget. Harusnya kan kita masih bisa nafas nih. Dalam arti ya. Kan. Ya kita gak menutup kemungkinan dong. Kayak endorsean. Terus lebih dikenal. Tapi kan. Ketika seasonnya cepat pergantian. Otomatis ada. Orang bisa melupakan gitu. Lu menakuti hal yang sama gak sih? Enggak. Serius. Serius. Jadi ya udah syukuri aja gitu. Iya. Mau lu cepat season sembilan gak cepat. Ya biasa aja gitu. Bener-bener. Bener sih. Kayak aku sih. Gak pernah. Gimana ya. Ya syukurin aja apa yang ada. Kebetulan aku juga. Alaknya lebih ke bisnis. Ya kan. Dan. Bukan yang memang. Mau di entertain gitu loh. Entertain ya boleh. Cuman kayak. Sambil lalu aja kayak. Maksudnya. Tambah-tambahan lah gitu. Maksudnya endorsean juga tambah-tambahan gitu loh. Jadi lebih mau fokusnya ke. FNB. Kalau. Maksudnya rejeki ada yang ngatur. Gak usah takut. Ini itu. Ini itu sih. Kalau aku ya. Berarti. Lebih ke. Ya. Gak ada masalah sih. Tetap prepare aja. Tapi. Sama lah. Karena kan. Kalau gue main bisnisnya. Bukan di entertain. Jadi ya lebih kayak. Ya udah. Maksudnya. Maksudnya. Kan sekarang jamannya. Kolaborasi. Ya nanti kalau mereka pun. Udah ada. Yaudah kita tinggal collab sama mereka. Atau apa. Kan bisa gitu. Jadi. Di channel juga. Gak masalah sih ya. Ini isu. Ini isu yang. Yang salah satu. Yang kadang-kadang tuh. Sering di. Diomongin sama anak-anak. Tapi lumayan shock. Karena. Pertama. Tayangan. Final. Si Jess menang. Besoknya langsung tayang. Yaitu. Buka pendaftaran buat season 9. Oh gila. Itu lumayan gila sih. Cepat banget ya. Aku sih gak. Gak apa-apa ya. Kelebihkasihnya yang menang. Baru menang. Besoknya langsung season 9. Di. Di time. Lalu dipos. Aku sampai takut. Gitu. Gitu. Gitu deh. Thinking. Buat orang-orang di luar sana. Yang seumuran Tia. Yang mungkin lagi banyak lalu. Dengan situasi pandemi. Dengan situasi. Yang benar-benar. Berubah banget. Mestika ada Corona ini. Ayo. Rejeki tuh ada yang ngatur. Gak usah takut. Hari esok atau apa. Lakuin yang ada. Alih depan sekarang. Tapi dengan. Maksimal gitu. Pasti ada kok hasilnya. Gak usah. Gak usah. Peduliin ini itu. Ini itu. Kalau. Lakuin. Apapun yang kamu suka. tapi maksimal pasti ada jalannya even kalau misalnya kayak masterchef ini kamu belum keterima atau apa coba lagi tahun depan, coba lagi tahun depan mungkin tahun ini kamu gak diterima pasti ada reasonnya sih kayak mungkin misalnya kayak masterchef ini kita belum punya main job yang bisa ditinggal kamu bener-bener ikut masterchef 6 bulan gak kerja tuh lumayan gila loh kalau emang gak prepare itu juga dan gak dibayar kalau emang kamu gak ada penghasilan pasif income kamu itu gak jalan gimana lagi gitu kayak harus prepare dulu juga buat yang mau ikut masterchef sih terus anakku apalagi kalau yang udah berkeluarga terus tiba-tiba kerja kantoran terus boleh lepas wah di masterchef thank you banget ya buat motivasinya juga by the way sukses nanti buat usahanya buat saladnya juga kan udah dibuka juga franchise nya terus 3 or 3 nya yang bareng Jamie dan Olive dan mohon maaf ya buat pacarnya ya saya curi dulu menimbulkan pertikaian gila gue appreciate banget lah begitu turun pesawat langsung datang ya luar biasa kaper lagi dan jangan lupa habis ini masih ada nanti Thea akan ngajarin Bang Ramos masak makanan yang spesial jadi ada juga video part keduanya tetep stay tune di channelnya Bang Ramos jangan lupa follow instagramnya Thea di Thea.mci8 yang mau nanya-nanya juga tentang bisnis kulineri di daerah Seputera Semarang juga bisa kontak Thea juga dan jangan lupa juga di follow instagramnya Bang Ramos disini dan jangan lupa juga di like di subscribe dan juga di share video-videonya Bang Ramos kalau mau cerita-cerita mau nanya sesuatu bisa tulis di kolom komentar yay yang terakhir mantap dah oh gini mantap dah oke bye bye